Halo, salam dari kami, MM Blended Learning. Blended Learning adalah salah satu streaming di BINU Business School yang bertujuan untuk membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke program S2 tanpa harus melakukan proses perkuliahan yang datang tetap muka. Dan kemudian yang berbeda dengan program perkuliahan lainnya adalah kami menggabungkan antara perkuliahan yang berbentuk online yaitu berupa forum diskusi dengan video conference sehingga teman-teman masih ada kesempatan untuk berkomunikasi secara real time dengan para pengajar. Pengajar kami sendiri berasal dari para profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di peratah kuliah yang mereka ampuh dan juga memiliki pengalaman di bidang kepraktisian mereka. Teman-teman bisa mengakses konten selama satu pekan untuk perkuliahan yang ada dalam satu sesi. Itu pada saat teman-teman melakukan proses sesi online. Dan ini bisa dilakukan kapan saja selama dalam satu pekan. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, teman-teman akan dijadwalkan untuk mengikuti program video conference yaitu metode blended kita yang sebenarnya memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan ilmu dari mana saja tapi tetap di waktu yang sudah dijadwalkan. Waktu perkuliahan kita walaupun bisa dibilang menggunakan video conference tapi sangat berguna bagi teman-teman yang memiliki kesibukan yang cukup padat terutama masih sambil bekerja. Dan oleh karena itu, ini juga memungkinkan bagi teman-teman yang aktif bekerja atau praktisi untuk masih dapat mengambil program S2 di sela-sela kesibukannya. Ada hal lagi yang sebenarnya bisa teman-teman dapatkan dengan berkuliah di MM Blended Learning yaitu adalah teman-teman yang akan bersama kita nanti di kelas adalah mereka-mereka yang juga punya pengalaman kepraktisian. Jadi, peluang teman-teman untuk mendaman network cukup besar di MM Blended Learning. Kurikulum kita dirancang untuk 41 SKS dan untuk satu semesternya, teman-teman akan melalui dua kali periode. Satu kali periode itu ditempu dalam waktu dua bulan. Dalam dua bulan, teman-teman akan mendapatkan tiga mata kuliah. Nah, teman-teman, apa yang berbeda dengan perkuliahan-perkuliahan yang lainnya adalah di MM Blended Learning, teman-teman bisa berkuliah tepat waktu satu setengah tahun dengan perkuliahan yang kemudian dirancang, setiap paketnya adalah sesuai dengan kurikulum sehingga tidak ada teman-teman yang akan tertinggal dalam kurikulum tadi. Nah, teman-teman, untuk tesis di kami ada tiga model yaitu melalui riset, kemudian consulting, dan kemudian business model creation. Ketiga riset ini, semuanya sama-sama riset. Nah, bedanya adalah untuk yang menggunakan metode riset itu benar-benar murni. Dia adalah mahasiswa yang passionnya untuk menjadi peneliti. Kemudian, bedanya dengan yang consulting adalah bagi teman-teman yang punya hasrat untuk belajar tentang bagaimana caranya para konsultan bekerja dengan punya studi kasus tertentu di kehidupan yang sebenarnya. Nah, untuk yang BMC atau business model creation adalah bagi teman-teman yang punya passion untuk membuat bisnis baru ala-ala startup. Nah, teman-teman, dari tiga model riset ini, tesis yang ada di MM Brandturning bisa dilakukan minimal satu orang dan maksimal tiga orang. Artinya, dengan berkelompok, teman-teman bisa menghasilkan satu tesis yang nantinya pada saat presentasi, teman-teman akan berlatih presentasi di depan penguji setelah bersama-sama. Nah, untuk keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan teman-teman yang ingin mencoba dulu di perkulian kami, yaitu sit-in, atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai apakah itu tentang perkuliahan atau biaya, dapat menghubungi... Terima kasih telah menonton!